Ini adalah sambungan dari video review saya sebelumnya terhadap salah satu video di Ambaloku Channel. Bagi Anda yang ingin tahu, linknya sudah saya sisipkan di bawah video ini. Oke, catatan saya yang keempat, soal noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian yang kedua, saat proses editing. Anda bisa kurangi noise-nya dengan software atau aplikasi editing suara. Walaupun untuk bisa hilang total ini tidak bisa ya. Karena suara kebisingan di situasi seperti ini sangat banyak ya. Ya, tapi setidaknya jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan, penonton juga akan merasa terganggu. Atau bisa juga, kalau Anda mau lebih kreatif, ini kan Anda dalam video ini tidak muncul. Wajah Anda tidak muncul, diri Anda tidak tampil. Tidak ada masalah ini sebenarnya Anda manipulasi. Caranya, Anda rekam ulang suara Anda. Anda bisa bicara sambil menonton video ini. Sehingga Anda bisa mencocokkan apa yang mesti Anda katakan sesuai peralihan antar videonya dari satu sesi ke sesi berikutnya. Anda juga bisa menata alur bicara Anda secara lebih terstruktur. Terus, setiap peralihan sesi itu juga Anda bisa beri sedikit pengantar yang cocok. Jadi, video ini bisa terasa mahal. Kemudian yang kelima, untuk mempercantik video Anda ini secara visual, Anda bisa gunakan sedikit permainan transisinya. Coba antar peralihan dari sesi ke sesi itu, Anda beri transisi yang menarik. Jadi, perpindahannya itu bukan loncat-loncat begitu saja. Transisi itu ibaratnya sama dengan peralihan antar alinia dalam sebuah tulisan. Oke, terakhir yang ke-6. Pada sesi-sesi tertentu, di saat Anda tidak sedang berbicara, Anda sisipkan back sound pendukung. Apalagi ini tentang masjid ya, artepak spiritual ya. Kalau diberi musik instrumen yang bernuansa religius, efeknya akan lebih menyentuh. Video ini tidak hanya sekedar rekaman perjalanan wisata biasa, tapi juga sebagai sebuah tamasha spiritual bagi penonton. Oke, pengambalau. Tetap semangat dan sukses untuk Anda. Terima kasih telah menonton.